kliknya mana aja itu cuma sebagai penduka nah ini tampilan awalnya teman-teman kalau misalnya ini adalah tampilan untuk install versi yang aman aja jadi ini kalau misalnya teman-teman mau beli aplikasinya ini kan ada tulisan atau angka rupiah disini tapi teman-teman tinggal lewatin aja itu kalau misalnya mau lebih ke profesional tapi itu sudah pro nah kemudian ketika di klik yang bahasa Thailand kita akan masuk langsung ke fitur utamanya fitur pembukanya nah di fitur pembuka itu ada tampilan yang kita untuk atau diajak untuk membuat proyek baru sama kurang lebih dengan kalau misalnya semalam quick kita buat video baru disini juga kita bisa membuat proyek baru nah yang sudah instanet Terima kasih.